Intro Oke selamat datang kembali di channel ini Jadi tutorial kita kali ini adalah Bagaimana menghitung bunga tabungan Berdasarkan soldo harian rata-rata Jadi data yang digunakan disini Masih menggunakan data sebelumnya Jadi ada beberapa data Yang sudah ada disini Seperti ini bisa dilihat Dan kita langsung saja ke peragaan mutasi harian tabungan Jadi mutasinya seperti ini ya Masih sama seperti yang kemarin Bari yang sudah diberikan berdasarkan nilai nominal tertentu Jadi seperti ini Sebenarnya perhitungan ini mirip dengan soldo harian Cuma yang membedakan adalah Di pemberian suku bunganya Jadi kalau di saldo harian Apabila ada misalnya 2 suku bunga berdasarkan nominal tertentu Maka dua-duanya bisa dipakai berdasarkan nilai Saldonya Setiap tanggal transaksi Namun di saldo harian rata-rata Kita menggunakan satu suku bunga Berdasarkan jumlah rata-rata dari seluruh transaksi pada bulan bersangkutan Kemudian apabila nominalnya lebih tinggi dari 5 juta Maka diberikan bunga 5% Dan apabila di bawah 5 juta diberikan bunga 3% Jadi antara saldo harian dan saldo harian rata-rata Berbeda dari segi pemberian suku bunga Nah disini kita bisa melihat bahwa bunga harian rata-ratanya Sebesar 27.260 Untuk lebih jelasnya dari mana memperoleh mulai ini Kita buka perikanan ini Disini Perhitungannya jelas ya Jadi yang pertama kita lakukan adalah Memang hitun seluruh Transaksi ya Seluruh transaksi Atau saldo Selama 30 hari Dan dirata-ratakan Jadi Rumus untuk mendapatkan bunga harian rata-rata Saldo harian rata-rata Dikalikan dengan suku bunga Dikali dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan Dibagi 365 Nah berdasarkan data ini Ini Kita dapat Memperoleh Saldo rata-rata harian sebesar 6 6 333 333 Jadi caranya Seperti ini ya Antara tanggal 1 sampai tanggal 4 Berarti ada 3 masa tanggal Jadi Saldo Saldo per tanggal 1 2 3 itu sebesar 500 ribu Jadi 3 dikali 500 ribu Ditambah Transaksi tanggal 4 sampai tanggal 6 Berarti ada 2 Masa tenggang Yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 Jadi 2 dikali 5 juta Dan seterusnya Sampai tanggal 30 Dan keseluruhan dari Saldo tersebut Kita tambahkan Dan kita bagi dengan 30 Dan hasilnya seperti ini ya 6.633 333 rupiah Nah Apabila sudah mendapatkan Saldo rata-rata ini Maka kita bisa menentukan Besarnya bunga Yang Bisa diberikan kepada Si penabung Jadi Karena diatas 5 juta Maka diberikan bunga 5 persen Jadi Bunganya adalah 6 juta 633.333 Dikali 5 persen Dikali 30 Per 3 65 Dan hasilnya 27.260 Atau kita bisa menggunakan Rumus ini Jadi Metode ini sama dengan Saldo harian Metode saldo harian Cuma Kita tetapkan Sehubungannya 5 persen Semua rata Jadi Dari sini Satu Sampai Empat Berarti ada Tiga harian Berarti Tiga dikali 500.000 Per 30 Dikali 5 persen Dikali 30 Per 3 65 Atau bisa juga dengan Tiga dikali 500.000 Dikali 1 Per 365 Sama hasilnya Sama Jadi Disini Hasilnya Adalah 27 260 Jadi Dan sekian Perhitungan Berdasarkan Saldo harian Rata-rata Semoga Bermanfaat Sama Ping impacting cukup Sama Yang Kan Sama claiming G confer